Terima kasih, dan langsung tonton sini, Pak. Shalom. 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 Haleluya. Tadi kan ada pengumuman, kalau misalnya ada pertanyaan bisa call RBI. Tidak, tapi jangan nanya macam-macam ya, dia udah ada pasangannya, udah taken. Masih available gak? Iya dia gak bisa jawab, ya ampun. Eh, berapa cowok lu? Ya ampun, oh pantas. Cowoknya lagi di Jepang, jadinya pasti tanya, ayo available. Check out yourself, Pak. Saya mau welcome untuk hari ini, semua yang mungkin ada yang baru disini, tempat ini. Welcome to our church, God's beloved church. Saya berdoa, hari ini semua diberkati. Hai. Sorry disini kita ada sebelah sini, ada di sebelah sana. Makanya saya gak suka ada tengah, jadi saya bisa jalan-jalan disini. Ayo, oke? Iya. So, tuh deh hari ini saya, saya Pastor Rita. Saya adalah istri Pastor Yudi. So, uh, today siapa tau banyak yang belum tau juga. Takutnya terserah ditangkain anak baru lulus kuliah. Deeeeh. Hih, ya er banget. Eh, kalau jadi orang, kalau dikasih Tuhan, it's okay to be pede. It's okay to be confident. Amen? Iya. Justru kalau kita gak confident itu, karena kita gak mau kita dikasih Tuhan. Katakan amin. Katakan amin pakai nunjuk. Nakutin juga katanya ini Pastor. Tapi saya mau welcome everyone yang mungkin baru pertama kali di tempat ini. So, uh, kita percaya bahwa this is home. Ini adalah rumah dimana anak-anak Tuhan bisa mengalami kasih Kristus. Bisa mengalami yang namanya freedom. Tuhan Yesus katakan di Lukas 4 katakan apa? When the spirit of the Lord is upon me. Tuhan Yesus katakan. The spirit of the Lord is upon me. To what? Waktu roh Tuhan itu turun atas Tuhan Yesus. Atas Yesus. Untuk apa? To preach the gospel. Kita waktu kita diurapi. Tuhan itu mengurapi. Rohnya mengurapi kita to preach the gospel, saudara. To hear, to give the good news. To spread the good news to the people. Dia bilang katakan untuk datang kepada orang-orang yang miskin. Kita buka tadi di Lukas 4. The spirit of the Lord is upon me because he has anointed me. To preach the gospel to the poor. Jadi kalau kalian disini ada yang merasa mungkin miskin. Miskin gak harus cuma karena gak ada uang. Miskin bisa berarti berasa aduh saya kok miskin dalam kesehatan. Saya miskin dalam masalah tadi. Aduh saya kok orangnya minderan. Miskin yang namanya mungkin takut. Kita takut. Itu kita miskin. We are poor. Waktu kita. Justru waktu kalian merasakan kalian miskin. Be glad. Karena Tuhan datang untuk kalian to preach the gospel. Amen. He has sent me to heal the broken hearted. Dia datang itu untuk apa? Memutus aku untuk memberitakan pembebasan. Kepada orang-orang tawanan. Kalau kalian aduh saya pastor saya gak mau ke gereja dulu. Ci saya gak mau ke gereja dulu. Karena saya belum terlalu bener. Sering banget kalian denger kiri ya. Belum terlalu bener hidup saya masih sering perginya ke tempat-tempat yang gak bener. Perginya ke tempat-tempat yang gak bener itu maksudnya makanan-makanan yang gak bener. Mungkin setiap hari makanannya bak... Saya lagi mau siap ngomong. Bicara dari suami saya. Mungkin makanannya baki panggang terus. Padahal baki panggang itu sangat sehat. Nah kata dia pasti. Kalau disini saya ngomong saya kasih mic-nya pasti bisa preach itu. Dia akan 30 menit akan ngomongin masalah daging B2. Oke anyway. Terus daging itu dibilang to heal the broken hearted. Kalau kita merasa kita ini di dalam. Aduh saya ini kok masih gak bener. Justru saat itu kalian datang ke gereja saudara. And I wanna tell you. Saya berdoa dan saya kerinduan saya bukan cuma kerinduan saya. Saya bisa katakan itu adalah kerinduan Tuhan. Kenapa GBC bisa berdiri? Why? To preach the gospel. To give the good news. Untuk orang-orang yang tidak punya harapan. Untuk orang-orang yang masih miskin. Tidak punya iman. Yang masih takut. Yang masih mungkin stress. Kalau kalian aduh saya masih stress. This is your place. This is your place. Dan saya berdoa. Saya percaya. We are all committed. To preach the good news. Yes. Saya mau hari ini kita semua terbakar. Bukan kita abis ini bakar ambil. Ngerok. Apa? Ambil apa? Api kita bakar. Tapi saya berdoa. Saya mau kita semua terbakar. Dengan apa yang Tuhan lakukan. Dia itu datang ke dunia to preach the gospel. That's the only purpose that he came. To give the good news to us. That you are free. You are free. Kalau kalian merasakan masih terbelenggung. It's okay. Come. Keep coming. Keep coming. Terus datang. Terus datang. Jadi gimana? Kalau misalnya udah bertahun-tahunnya masih kehidupan saya masih begitu terus. Just keep coming. Keep coming. Kalian tau di dalam Alkitab. Kalau kalian lihat banyak sekali tokoh-tokoh itu udah mengalami yang namanya. Ya salah satu contohnya Abraham. Dia ngebohong. Ntar dia ngebohong lagi. Berapa puluh tahun lagi dia masih ngebohong. Saya bukannya bilang it's okay to sin. Tapi saya mematakan hari ini bahwa kalau kalian dalam keadaan-keadaan apapun juga. Jangan pernah kita takut untuk datang kepada Tuhan. Amin. Lalu teruskan lagi. Dibilang disini. Untuk memberitakan pembebasan. Kepada orang-orang tahan dan penglihatan kepada orang-orang buta. If you cannot see. Come. Jesus will give you sight. Dibilang tadi kan. Tuhan akan berikan penglihatan. Kadang-kadang kita gak bisa melihat. Membuat keputusannya kita kadang-kadang blind. Kita kadang-kadang buta. Gimana ya buat keputusan? Kadang-kadang kita buat keputusan kita pikir benar ternyata salah. Siapa yang sering begitu? Saya yang sering banget. Kita pikir kita pinter. Hitung-hitung aja masuk. Semuanya. Kita pikir kita the best. Waktu bikin decision. Padahal kita salah buat decision. Karena kita tidak bisa melihat. Kalau ada yang bilang. Kalau suami sering melihat blind spot. Tanya istri. Ya kalau misalnya istrinya bisa kasih yang benar juga. Karena manusia. Tapi saya bisa katakan. Oh you honey. Kalau misalnya kamu melihat blind spot. Kalau kamu merasa boleh nanya saya. Boleh. Tapi kalau paling penting adalah nanya Tuhan. Betul? Karena kita gak bisa put pressure on our spouses. Oh iya lu kan isi gua. Lu isi ini. Belum tentu sometimes. We are all human. Amin? Terus. Aminnya gede banget ya. Maksudnya dia mau nanya ke Tuhan. Gak mau nanya ke saya. Oke terus kan. Golong terus. Orang-orang tertindas. Orang-orang tertindas. Orang-orang tertindas. Saya berdoa. Saya percaya waktu saya nyatakan Tuhan. Saya sering merasa saya tuh. Lagi tertindas. Saya kan merasa orang-orang tertindas. Kita udah sering. Hearing good news all time. Every week. After week. After week. Mungkin udah dengerin kotba. Berolak balik. Bolak balik. Bolak balik. Terus mulai lagi yang lain. Everyday. Tapi seringkali kita merasa tertindas. Oppressed. Stress. Galau. Gimana ya? Tapi justru saat itu Tuhan bilang. Aku datang untuk itu. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Yang telah datang. It's amazing. Kalau saya bilang adalah luar biasa. Kalau Tuhan bisa berikan hidupnya datang. Untuk kita itu. Untuk membebaskan kita. Kita dibilang katanya tahun ini. It's our team. Tahun ini apa? The year of the first born blessing. Gimana kita ini mendapatkan apa sih? Berkat. Berkat. Bukannya berkat yang kita punya. Yang kita layak dapatkan. Tapi sebenernya kalian gak layak. Lanjut ya. Jelas ya. Boleh saya ulangi lagi. Jadi berkat yang kita mau diberikan. Yang kita mau mengalami di tahun ini. Itu kalian gak layak. Kamu gak kalian gak layak? Jadi kalian tuh tidak layak. Namanya kalau orang namanya gak layak. Diberikan nih. Contoh ya. Contoh. Kita kan sering nih. Kalau dikasih hadiah. Sebenernya dikasih hadiah. Apakah dikasih hadiah? Sebenernya kalau misalnya. Misalnya contoh ya. Oke. Suami saya. Misalnya. Dia pasien sekali. Dia duduknya di depan sih. Misalnya anak saya. Kamu itu gak layak. Misalnya dikasih. Tapi karena kamu gak layak. Misalnya contoh-contoh doang. Kamu. Karena ulangannya jelek terus. Misalnya. Karena kamu ulangannya jelek terus. Kamu gak layak. Gak dapat nilai yang bagus. Betul kan? Dapet jelek. Misalnya. Jadi kamu gak dikasih hadiah. Oke. Sebenernya dia itu. Oke gak? Gak dapat hadiah. Oke lah. Tapi karena. Aku sayang sama kamu. Mami sayang sama Shannon. Ya baik-baik. Anak saya gak jelek. Oh ini ya. Apa nilainya. Ntar kalian pikir. Oh Shannon. Kamu emang jelek ya nilainya ya. Gak. Tapi. Saya anyway. Saya kasih dia lebih. Saya kasih dia kasih. Saya masakin dia tiap hari. Ya kan? Pokoknya saya sayang. Bukan cuma itu. Saya beliin dia baju yang bagus. Atau apa segala macem. The point. Problemnya kadang-kadang. Sebagai orang Kristen. Kita tau kita marah ya. Tapi waktu kita gak dapat hadiah. Kita marah-marah sama Tuhan. Pernah begitu? Saya mau katakan. Ada statement. Kalau kita saat ini. Detik ini kita diselamatkan Tuhan. Mengalami keselamatan. Lahir baru. And you don't get nothing. Kita tuh gak punya hak loh. Untuk marah. Amen. Jadi sebenernya kita tuh udah double portion. Even waktu detik kita menerima Tuhan Yesus. Kalau kita bilang. Oh kita maksudnya punya hak. Untuk dapetin. Berkat ini. Kok saya sakit terus? Kok saya kok kurang ini. Kurang. Berkat yang ini saya gak dapet. Saya kok. Proyek yang ini gak dapet. Bisnis saya kok mandat. Atau bisnis saya kok. Setengah-setengah jalan. Kok anak saya begini. Saya gak bilang. Saya anti. Gak pernah komplain loh saudara. Ini saya ngomong juga. Untuk saya sendiri. Tapi manusia itu seperti itu saudara. Kita seringkali. Setelah kita jadi orang Kristen. Terima Tuhan Yesus. Mengerima keselamatan. Yang kalian tidak layak. Betul? Kalian kan gak layak kan? Habis itu kita mulai nuntut ke Tuhan. Kita minta ini. Minta itu. Dan kita seringkali karena itu. Kita mengalami disappointment. Kita seringkali merasa. Takut. Merasa kecewa. Dan segala lain. Tapi saya mau katakan bahwa. Saat ini. The first born blessing. Is upon us. Is Jesus himself. Udah diberikan kepada kita. Jadi yang nomor satu. Yang harus benar-benar kita tahu. First born blessing. Is not about the money. It's not about kekayaan. Bukannya masalah jodoh kalian. Bukan masalah kalian mengalami kesehatan. Saya bukan bilang itu. Tidak akan kalian alami. Tapi biarlah hati kita semuanya setnya benar nih. Saudara. Amin. Teman-teman saudara kita punya hakim. Jadi benar. Waktu kita bilang. Oh. First born blessing. It's because Jesus lost me. He cares for me. Dia mati buat saya. That's more than enough. That's more than enough. Tapi Tuhan begitu sayang. Dia bukan cuma kasih kalian keselamatan. Kerinduan dia adalah untuk. Memberikati kita dengan kesehatan. Betul. Kalau yang jomblo dia pengen banget kasih. Pasangan hidup. Yang jomblo katakan angin. Saya kesih dulu kalau jomblo kenapa ya. Soalnya saya lihat disini udah banyak married semua. Ada beberapa orang kan saya gak kenal juga. Takutnya ntar salah melihat gitu. Kemarin by the way saya ada waktu ngobrol sama Daniel. Kita punya keyboardist sih. Keyboardist gimana? Keyboardist begini ya? Oh jangan. Keyboardist kita. He is very talented keyboardist. I think. I believe ya. And not just only. Apa. Bukan hanya talented. Tapi anointed. Yeah. Eh. Habis ini kita makan-makannya. Tapi dia ada kesempatan ngobrol-ngobrol gitu ya. Cuma saya lagi ngobrol-ngobrol. Kita sharing-sharing gitu ya. Dia datang karena by the way. Kalian tau dong. Untuk saya punya keperluan pribadi. Beli barang dari dia. By the way. He also has a business. Yeah. Business. Kok punya apa sih? Punya bisnis dia supplier meat. So in our family kita memang meat eater banget gitu ya. Jadi kalo saya beli untuk biarpun ada minimumnya bisa lah lewat lah. Hehehe. Untuk keluarga kita aja bisa lah lewat lah. Karena keluarga kita memang makannya banyak. By the way saya punya 3 anak. Yang semuanya very healthy and growing. And they eat a lot. Ya. Luar biasa. So eh. Udah. 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 Cukup. So eh. Dia kita ngobrol-ngobrol. Tapi saya diingatkan Tuhan ada satu hal membuat. Tuhan itu. He can just. Dia itu bekerja dengan luar biasa. Kenapa dibilang. Dia itu kerinduan dia adalah melepaskan kalau ada yang terbelembu. Saya gak bilang Daniel waktu itu terbelembu. Tapi ada. Loh. Tapi kalo saya boleh bilang lagi. Bahkan sampai saat ini pun saya masih banyak hal-hal di dalam kepala saya masih terbelembu. Amin. Seringkali ada area-area yang saya perlu dibebaskan. Saya kayaknya masih aduh kayaknya ini kok masih agak ngaco pikiran saya. Firman Tuhan biar membebaskan kita. Dan saya berdoa hari ini kita semua dibebaskan. Dibebaskan kalo ada yang masih mungkin dark in our mindset. Ya. Yang membuat kita tidak bisa maju. Tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu saya bilang sama dia. Iya ya luar biasa ya Tuhan ya. Terus dia inget. Dia inget waktu sharing firman Tuhan. Apa. Waktu saya sharing about Sarah and stuff like that. But. I'm grateful that you are here. Ya. Dan saya berdoa dia tetep growing. Bahkan to the fullest. To the maximum that God has called for you. Dia punya panggilan buat kamu Daniel. Amin ini Daniel. Ini beneran promise ini. That you are gonna actually be used by God mightily. Amin. Amin. Yes. Lalu terus. Jadi hari ini saya mau sharing sebenernya banyak banget. Seperti biasa. Tapi akan-akan kita lihat aja nanti yang mengalirnya kemana. Nah. Saya udah bilang tapi. Ehm. Banyak yang Tuhan katakan mengenai about the firstborn blessing. Bagaimana kita bisa menikmati. Yang paling penting adalah menikmati ya. Betul gak? Kita bilangin di kotban yang pertama yang firstborn blessing itu. Amin. Terus gitu pas Tuhan berikan. Terus kita gak bisa menikmati. Menurut saya kasian loh. Kayak orang itu mau pergi gitu ya. Udah siapin semuanya. Bagus. Udah packing semuanya. Terus gitu gak bisa pergi karena pasportnya hilang atau gak ada. Itu kimia gimana ya. Gondok banget loh. Kalau menurut saya kalau kita dapat receive the blessing. It's given. It's provided. Jadi namanya apa? Udah diberikan. Udah disiapkan. Tapi kita itu gak bisa menikmati. Jadi orang-orang itu ada yang bisa menikmati. Ada yang gak bisa menikmati. Dibilangkan katanya di firman Tuhan. Di Jeremy 17 ayat 5 sampai 8. Teputuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang mengandalkan tadi siapa? Manusia. Makanya kita jangan mengandalkan manusia. Kita harus selalu setelah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita kekuatkan our effort. Yang artinya menjauh daripada Tuhan. Jadi mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dan mengandalkan manusia itu. Sama dengan. Yang artinya menjauh diri pada Tuhan saudara. Karena itu koma, koma, koma. It's the same. Ah gua gak jauh sama Tuhan. Tapi dia ngandelinnya pokoknya diri sendiri. Sama aja. Amin. Kita pikir kita gak jauh dari Tuhan. Poinnya Tuhan ada dari hati kita selalu. Tapi kita sendiri yang kadang-kadang. Gak mau mengandalkan Tuhan. Dia harus progresis makbulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datang keadaan baik. Jadi keadaan baik itu selalu datang. Selalu ada. The blessings are everywhere. Tapi kita gak bisa mengalami itu. Dia gak bisa melihat. Ia akan tinggal di tanah angus di padang burun. Di negeri padang asin. Yang tidak berpenduduk. Diberkatilah. This is the blessing part. The blessed part. Dibilang blessed. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi itu adalah opposite daripada yang di atas saudara. Ya kan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik selalu ada. Tapi dia gak mengalami. Kita bisa bilang matanya waduh ekonomi jelek. Emang kalian hidup dari uang-uang? Uang itu tidak mungkin tidak diberikan oleh Tuhan. Karena dia gak mungkin dong. Ntar rasanya ada lagi ayatnya itu. Jangan dipikirkan Tuhan. Jangan pikirkan apa yang kau makan dan minum. Udah dibilangin. Ada disini yang sama struggle gak bisa makan gak bisa minum. Saya taunya struggle kebanyakan makan dan minum. Iya Roy. Kita kalau mau cek itu. Kita cek aja. Ntar nih. Ulang. Kita mau makan dimana ya? Itu pada bingung tuh. Bisa sejam. Sampai 1,5 jam udah mau pergi. Jadi masih gak tau sih. Jadi sebenarnya bukan masalahnya bukan dimakan. Nah karena orang kayaknya ini. Orang-orang itu manusia itu lebay. Demen banget gitu. Padahal kita gak mungkin gak bisa makan ya gak mungkin gak bisa minum. Yang wanita-wanita juga. Apa yang aku pakai ya? Itu juga gak mungkin punya. Ambil aja buka ke rumah hari. Emang kurang banyak baju. Iya kan? Manusia ya. Kalau kita buka gitu ya. Aduh aku biasanya kawinan ke pesta pakai baju apa ya? Aku gak ada baju. Padahal itu udah dari ujung ke ujung. Penuh. Mesti dibuang yang satu-satu atau dikasih orang. Atau dijualin. Hahaha. Loh. Tapi ya pikir manusia itu. Jadi. It's not true. Kalau kita bilang itu kita gak. Tuhan itu gak berkati saya. Sampai saya gak bisa makan. Gak bisa ini. Orang itu gak ada yang gak bisa makan. Soalnya udah dibilang firman Tuhan. Katakan orang. Burung aja. Diperihara Tuhan. Burung itu aja diperihara Tuhan. Apalagi kita anak Tuhan. Amin. Terus. Jadi terus ya. Daunnya tetap hijau. Daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Jadi yang daunnya tetap hijau itu. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ada tahun kering tapi kita tidak khawatir. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bahkan di tahun. Bahkan di tahun yang kering. Kalian akan tetap menghasilkan buah. Menghasilkan buah. You are gonna multiply. Kalian share sedikit ke orang. Dia akan mengalami. Kita melakukan sedikit. Akan sukses. Kenapa ada orang orang yang kita pikir. Kok kayaknya hidup saya ini gak diberkati. Sering banget kita ngomong. Oh ya. Kalau kita paling gampang. Adalah kalau kita melihat ke kiri. Kita melihat ke kanan. Enaknya itu ya. 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 Dan mana aja bisa. Kalau kita melihat ke kiri. Melihat ke kanan. Pasti ada aja. Tapi kita harus melihat ke kanan kiri. Kata saudara. Jadi tadi dibilang bahwa. Tetap. Berbuah. Menghasilkan buah. Saya hari ini mau sharing bagaimana kita itu. Supaya kita tuh jangan. Sedikit-sedikit parno gitu loh. Jangan sedikit-sedikit. Kita tuh mudah sekali. Takut. Kuatir. Sebenernya. Kuatir itu manusiawi gak? Manusiawi. Emang kalian pikir saya gak pernah kuatir? Mana anak saya? Suami saya akan kasih tau saya. Kalian kasih tau kalian kapan saya kuatir. Saya udah kuatir tuh mulai ngomong ngecek. Kenapa ya Tia? Kenapa ini? Banyak pertanyaan. Ya kan? Jadi semua manusia tidak ada satupun yang gak kuatir. We can feel fearful. Kita bisa merasa takut. Tapi kita gak perlu jadi takut terus kan? Amin? Kita gak perlu. Misalnya ada gue lagi. Apa ya? Discarriage. Kayaknya. Apa ya? Kalau discarriage tuh. Patas semangat. Betul. Bagus banget bahasa Indonesia nya. Patas semangat. Hehehe. Patas semangat. Tapi kita bisa merasakan patas semangat. Tapi kita gak harus. Gak harus kita discourage all the time. Kita gak harus tuh merasakan takut itu. Selama-lamanya tuh. Takut itu take over Allah. Amin? Pasti. Itu pasti mampir pada pikiran kita. Oke? Dibilang kalau fear. Itu adalah false. Ada kan sering kan. Apa tuh. Eee. Singkatannya adalah. Fear evidence. Fear itu adalah false evidence appearing real. Tadi kan kita ngomong-ngomong. Penyakit itu kan. It's a lying symptoms. But it's so real. Kok, kok. Kok. Farif gitu kan ya. Tapi kan it's so real. Real banget sakitnya. Semuanya. Itu kan real sekali. Dompet kita lagi kosong. Cerita bilang ketinggalan. Gak ada orang gak makan. Ini saya susah makan nih. Duitnya. Gak ada. Account saya tinggal segini. Saya harus bayar utang. Dan segala macem. Dan segala macem. Penyakit gitu kan. Tadi kan. Real banget. Tapi kalau saya punya account. Apa? Singkatannya beda. Kalau fear. Buat kita semua. Di JBC. Khususnya. Forget everything. And rest. And rest. Ya kan? Forget. Forget everything. Dulu yang berapa bulan lalu saya. Komple satunya mengenai. Sekarang. Rest and rest. Forget itu bukannya. Berarti kita tuh forget gini loh. Oh forget. Pikun. Gitu. Wah. Forget. Apa sih? Enggak ada. Enggak. Enggak sampai kayak gitu. Forget itu pasti. It's something that we do. Ya kan? And take rest in what? Restnya tuh bukan tidur. Restnya itu in God's famous words. In Jesus's famous words. Kita buka di Joshua 1. Kita mungkin gak usah terlalu angkat semua. Saya cuma lihat beberapa ini aja ayat. Di Joshua waktu itu saat itu. Jadi Tuhan berkata kepada Joshua waktu saat itu. Musa sudah mati. Ya. Jadi ini saatnya waktu Joshua diberikan mandat untuk ambil tulit untuk memimpin bangsa Israel masuk ke Tanah Kanaan. Kalian tau kan disini kan bahwa Tuhan bilang katakan tegukan. Kuatkan dan tegukan hatimu. Dia ngomong sampai tiga bahkan. Kalau saya hitung sampai Tanah itu ada empat. I don't know. Ya tapi yang satu lagi ada pertanyaan. Tapi dia adalah emphasis. Apa? Menekankan. Karena dia ngomong berkali-kali. Berulang kali. Padahal ya. Kalau kita pikir ya. Ini kan Musa udah diberikan. Apa? Janji ya. Terus udah gitu. Orang Israel udah diberikan janji. Lalu. Joshua yang memimpin. Ya kan. Diingatin lagi ya. Janjinya itu loh. Nih. Kalian bilang gitu. Ayat lima ya. Seorang pun dia bilang. Tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seluruh hidup. Wuh. Saya sih kalau bilang gitu kayaknya. Belum ada sih orang Tuhan bilang gitu ke saya. Lita. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seluruh hidup. Kayaknya perkasa banget gitu. Sebenernya firman Tuhan tuh udah. Dia punya janji tuh dahsyat banget. Seperti aku menyertai Musa. Demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. This is the word. I will not leave you. Nor forsake you. Saya tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Setelah dapat promisi aja Tuhan ngomongnya apa gak? Masih bilang kuatkan dan tegukanlah hatimu. Jadi saya mau katakan. Waktu kita menerima yang namanya janji Tuhan. Itu pasti. Nomor satu kita akan di attack sama yang namanya ketakutan. Pastilah. Pasti goyah. Karena dibilang disini. Kuatkan dan tegukanlah hatimu. Hari minggu dikotbai mengenai first bone blessing. Wah ada apa yang portion. Lepas. Lepas. Oh udah. Lepas. Tapi sebenarnya kenapa kita seringin loyok. Sampai. Enggak. Itu cerita dalam. Yangnya enggak kok disini. Semua perkasa. Tapi seringkali. Maksudnya saya mau khotbahin. Saya mau share. Bahwa seringkali kita tuh kenapa ya? Kenapa Tuhan sampai mengkuatkanlah. Dan tegukanlah. Karena begitu banyak saudara. Yang akan setiap hari masuk dalam pikiran kita. Ngomongin. Maksudnya betapa kalian tuh. Ah you are gonna fail. Mana? Kamu tuh udah 10 tahun. Masa katanya. Masa Tuhan katanya. Berikan kamu first bone blessing. Yang kamu gak layak. Buktinya. Yang menjadi hakmu aja. Selalu diambil orang. Pernah gak ngalamin berasa kayak gitu? Ini kan berkat aku sebenernya. Saya kok berasa kayaknya sering diambilin terus. I feel like rob. Saya udah mengalami ini berusaha mungkin 10 tahun. Tapi kok gak pernah ada hasilnya. Siapa yang pernah mengalami gitu? Merasa kayaknya kok gue terus-terusan terus. Saya kok jadi target terus sih? Saya kok gak pernah sih ngalamin yang namanya. Ini sakit bolak-balik bolak-balik. Kok belum dapet-dapet terobosan? Betul? Nah teruskan ya. Ini semua bukan buat. Bukan buat kalian doang. Tapi ini semua buat saya. Jadi kalian jangan merasa. Oh iya. Ini kotbah hari ini cuma untuk. Orang-orang yang merasa khawatir doang. Saya bisa garanti semua daripada kita. Pasti butuh firman ini. Jadi saya mau bilang disini dari kalau kalian lihat di Joshua 1 sampai 18. Itu akan ada banyak kuatkan dan tegukan. Kuatkan dan tegukan. Lanjutkan ya. Yang tadi yang jangan persoalkan. Ini referensi doang yang tadi yang saya bilang. Kita tuh gak usah takut apa yang kita makan dan kita minum. Itu ada di Lukas 12. Ini saya cepat dulu ini terus nanti kita lanjutin lagi yang tadi. Lukas 12 at 29 sampai 34. Jadi janganlah kamu persoalkan apa yang akan kamu makan. Ini firman Tuhan loh bukan saya yang ngomong. Jangan persoalkan apa yang akan kamu makan. Atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Ini lucu ya. Tuhan tuh udah tau. Masa sih kita tuh gak pernah mikir sih. Bener kita tuh bisa khawatir. Kita itu bisa khawatir apa yang akan kami makan dan kami minum. Oh gak pernah saya mikirin kayak gitu. Saya selalu. Selalu merasa saya diberkati. Eh pret banget lah. Kalian ya. Kita kurang aja nih. Kurang sedikit aja. Bulan ini turun. Misalnya yang punya bisnis nih ya. Bulan ini misalnya turun. Turunnya tuh lumayan drastis. 40%. Mikir gak lu? Mikirlah. Ya kan? Jangan lu pikir. Oh gue kebal. Gue gak pernah khawatir masalah duit. Pret. Seriously. Sering banget loh. Orang tuh kita bilang. Oh gue sih gak pernah. Kalau saya ngelain-lain iya. Tapi kalau duit saya gak pernah ada masalah. Ini masalah makan sama minumnya. Kita khawatir. Makan minum kan masalah sehari-hari loh. Berarti. Ini artinya apa? Kita masalah yang kecil aja. So easy for human just to get. Fearful. Worry. Anxiety. Anxiety itu ada. Anxious gitu. Takut. Makanya kita dibilangin disini teruskan. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi bapakmu. Nih dengarkan. Akan tetapi. Bapakmu tahu. Bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Even your own earthly death. Orang tua kita aja. Bapak kita di dunia aja. Gak mungkin gak kasih anaknya makan atau minum. Gak mungkin dibiarin kelaparan dan kehausan. Saya kalau anak saya misalnya udah bilang lapar. Itu gak mungkin saya tunda another hour. Biarin lah ntar lagi. Biarin kamu latihan. Latihan. Jaga supaya kamu bisa tahan. Tiga jam lagi baru makan. Gak pernah. You can ask. Tapi itu Tuhan loh. Itu bapak di dunia. Ini orang tua di dunia aja. Apalagi bapakmu di surga. Tapi carilah kerajaannya. Maka semua itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ini kita sering denger ya. Ayat ini. Nah tapi disini dikatakan konteksnya janganlah takut. Jadi takut itu sebenarnya adalah salah satu akarnya. Karena disini lagi dibilang carilah kerajaan. Dibilang supaya itu semua ditambahkan. Dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kita itu seringkali gak mau fokus. Karena kita takut. Jangan takut hai kamu kawanan kecil. Karena bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Itu udah sampai disitu aja. Saya mau ngomong bahwa kita itu yang kecil aja kita gak bisa. Gak bisa kita tuh gak worry. Jadi kalau misalnya ada dari kita. Misalnya ya. Saya mau sharing kalau kita semuanya itu bisa sharing disini. It's okay to open up. Bisa terbuka satu sama lain. Kalau kita sharing gak ada disini yang judge kalian menghakimi. Oh lu kok gitu aja. Karena saya sering begitu. Saya sering melihat. Oh masalah kecil ini. Yang ini A. Ini masalah kecil. Yang ini B. Ini masalah besar. Gak bisa. Karena dari yang kecil yang besar semuanya relatif. Kita semua dan kita semua pasti bisa. Dan kadang-kadang tadinya gak masalah kita loh. Kita gak pernah khawatir masalah itu. Tapi bisa jadi masalah. Bisa gak? Yes. You know sometimes it's the best itu adalah. Untuk kita tuh bisa sampai mengalami yang terbawah. Sampai rock bottom. Aduh masa sih serem banget. Iya kan kalau kita mau jatuh. Jangan sampai loh kita sampai. Bener-bener paling bawah. Tapi kalian tau gak kalau kita jatuh paling bawah. Thank God because kenapa? Kalian tau fondasi kalian apa. Kalau kalian jatuh paling bawah. Kalian tau. Oh sebenernya. Fondasi saya siapa sih? Kalau fondasi kita Yesus ya. Saudara. Kalian mau ngalamin rock bottom pun. Keadaan yang paling parah pun. Kalian tetap kita bisa diingatkan Tuhan Yesus baik. Dia mati buat kita. He loves me. He is my daddy. Itu tetap terngiang-ngiang dalam hati kita. Dan saya mau setiap daripada kita mengalami seperti itu. Filipi 4 ayat 6. Ini saya mau sharing mengenai ini udah waktu itu pernah Pasur Fedri pernah di hangout pernah. Ya kan? Mengenai khawatir. Betul ya. Pernah dibahas. Tapi biar hari ini ada mungkin saya berdoa ada beberapa sudut-sudut pandangan yang kalian mungkin bisa belum dapat bisa dapat lagi. Amin. Janganlah enlaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui itu kalau Indonesianya ya titik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Oh sorry. Ini ke double ininya saya ketiknya. Bahasa Inggrisnya. Be anxious for nothing. But in everything. Ya. Jangan khawatir segala hal. But in everything by prayer. Kita pertama berdoa. Bagaimana? Supaya kita gak anxious. Kita pray. Berdoa. And supplication. Nyatakan. Ngobrol. Minta. With thanksgiving. Kalian disini tau gak? With thanksgiving ini mungkin kita sering banget. Tapi thanksgiving ini sering di underuse. We underuse thanksgiving. Kita underuse the power of thanksgiving. Orang kita lagi anxious. Mana bisa kita namanya thanksgiving. Be anxious for nothing. Kita kan lagi anxious berarti kan. Kita lagi khawatir. Terus Tuhan bilang jangan khawatir. Firman Tuhan katakan. Jangan khawatir. About anything jangan khawatir. Oke gitu kan. But in everything kamu doa. Doa. Jadi ini lagi anxious nih. Doa. And supplication. With thanksgiving. Apa yang mesti di thanksgivingin. Nah saya mau katakan disini. Waktu kita thanksgiving itu ada kuasa saudara. Itu ada kuasa yang luar biasa waktu kita mengucap syukur. Saya mau kita semua mulai sekarang belajar. Katakan ke kiri ke kanan. Saya mau belajar. Saya mau belajar. Supaya yang tidur. Mau belajar. Bener? Mau belajar. Belajar apa sih? Nih terus ya. Belajar mengucap syukur. Kalian tau itu kita pikir. Oh gampang. Ngucap syukur. Oh sekarang ya. Kalian kalau suruh ngucap syukur aja ya. Belum tuh loh. Bisa. Paling 10. Mentok. Ayo tulis sekarang. 10. Bisa lah 10 kali. Tapi kok udah lagi namanya anxious. Lagi kita khawatir. Lagi kita mengalami. Oppression. Tekanan. Mana kalian bisa bilang terima kasih. Saya berdoa GBC akan punya satu value dan culture setiap saat bisa mengucap syukur. Amin. Karena waktu kita mengucap syukur saudara nih ya. Let your request be made known to God. Supaya Tuhan tau nih kita punya apa yang kita butuhkan. And the peace. And the peace of God. Waktu detik yang namanya kita mengucap syukur. Somehow. Some way. Gue gak tau caranya gimana. Pokoknya the peace of God. Yang mengampaui segala akal pikiran kita itu. Akan memelihara hati dan pikiran kita. Itu yang akan terjadi saudara. Waktu kita mengucap syukur. Mengucap syukur apa? Kalian mengucap syukur kalian masih ada disini. Kalian gak gila. Kalian gak ada di grogol. Itu adalah ucapan syukur. Kalian tau gak setiap orang itu punya kapasitas untuk menjadi gila. Hah? You know the first time waktu saya denger firman Tuhan. Good news. Saya bilang Tuhan you are my sanity. Jesus is my sanity. Kalau enggak kita semua bisa gila loh. Ntar dibilang ini. Ntar begitu. Kita hari ini bilang yes. Amen. Besok cebret mengalami. Kalau kalian gak kuat-kuat. Bye bye. Karena gak mungkin kita bisa hidup itu normal. Dibilang gila pada ketawa ya. Ntar jangan keluar pada ketawa-ketawa sendiri. Saya lalu bilang sama suami saya. My goodness. Jesus save me. Dia yang bikin kita tuh bisa stabil. Ya maksudnya saat-saat kita dibutuhkan. Aduh Tuhan I need. Satu apa ya. Assurance. Satu kekuatan. Tuhan. Tuhan. Saya butuh engkau Tuhan. That's the only. Kalian tau. And tadi ngomongin masalah give thanks ya. Kita tuh. Waktu kita bilang Tuhan terima kasih. Saya juga beberapa kali ngobrol sama anak-anak gitu kan. Ayo. Anak-anak tuh gak gampang loh. Kita pikir ngomong terima kasih. Tapi anak-anak. Kalau sampai mereka bisa ngomong terima kasih. Tanpa harus disuruh ya. Soalnya kalau disuruh mah beda lah ya. Terima kasih doang. Terima kasih. Beda ya. Ya kan. Ayo. Nih. Paling sering nih ya kita ya. Jadi orang tua. Nih. Hadiah nih. Bilang apa? Bilang apa? Waduh kita udah biasa mendadar-daging banget deh tuh. Bilang apa? Ayo bilang terima kasih. Tuh dikasih tuh. Ayo ayo bilang terima kasih angpau. Ayo ayo. Terima kasih. Kalau gak dikasih angpau gak bilang terima kasih gitu maksudnya. Tapi kita ini terbiasa. Tapi. Saya ada kejadian gitu ya. Kadang-kadang. Saya capek. Lagi capek. Terus saya masak misalnya gitu kan. Bukan misalnya masak. Masak lagi abis masak waktu itu ada kejadian. And. And suddenly gitu. Anak saya. Ini gak ada yang nyuruh. Bisa. Bukannya juga untuk. Mau minta di terima kasih terus si Joel. Tapi anak saya bisa datang. Dia bisa bilang terima kasih mama. Terima kasih mami. Panggilnya mami. Terima kasih mami udah masakin. Do you know how powerful it is? Kalian capek-capek masak. Mungkin tadi abis masak terus kena-kena minyak goreng gitu. Atau apa gitu. Aduh. Atau mungkin lagi ada masalah di kantor. Atau misalnya ada masalah sama siapa gitu. Kita kan lagi stres ya. Terus misalnya waktu detik anak kita bilang terima kasih. Itu hilang semua. You know. That's the power of give thanks. Itu. Itu ya. Kalian kalau pikirkan itu. Waktu kita. Apalagi. Itu aja. Saya aja bisa begitu. Mengalami. Wow. Bukannya Tuhan itu butuh kita punya terima kasih saudara. Tapi. Waktu kita berterima kasih. Itu adalah kebaikan untuk kalian. For our soul. Nih. Buka di. Masmur 118 ya. 118 ayat 19 sampai 21. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu. Sebab engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Nih. This is the key. Yang ayat 21. I will give you thanks. Koma. For you answered me. You have become my salvation. I will give you thanks. Waktu kita menerima. Berterima kasih. Give thanks. Langsung Tuhan menjawab saudara. Kalian menunggu jawaban Tuhan gak usah lama-lama. Detik kalian bilang terima kasih. Itu detik jawaban Tuhan datang. Ya. Segitu gampang. Yes. And you have become my salvation. Sometimes. Sometimes kita punya permintaan. Salvation daripada Tuhan itu. Belum itu apa yang harus kita mau. Kita perlu jawaban. Kita perlu yang namanya. Rescue. Apa tuh. Pertolongan. Dari Tuhan. Gak harus apa yang kita pikir. Maunya A. Kita dapetin A saudara. Amin. Kadang-kadang yang Tuhan berikan. Tuhan jawab. Dan dia berikan salvation. Waktu kita justru lagi mengalami. Yang namanya. Fear. Tadi. Atau mungkin ketakutan. Khawatir. Saya mau dibukain 1 Petrus 5. Abis ini kita tutup. Di mana sih itunya. Oh tinggal 3. Oh tinggal 3 menit ya. Masa sih. Salah nih. Tapi saya mau bilang. Tadi dia bilang. Give thanks. Give thanks itu apa aja. Everything. In everything. Terima kasih. Yang misalnya masih berantem. Terima kasih. Misalnya suami istri yang berantem. Katakan terima kasih Tuhan. Saya udah punya suami atau punya istri. Iya. Ada orang yang nyari. Kadang-kadang kalau kita lagi berantem kan susah ya. Kita bilang terima kasih ya. Kalau kalian mau berantem. Coba mulai pikirin. Nah apa. Tarik napas. Terus segitu. Apa. Liatin kira-kira apa yang dia lakukan. Yang mungkin kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan. Amen. Terus misalnya kalau misalnya. Aduh. Gue kok sakit. Gini-gini. Kadang-kadang kita ngeliatnya fokusnya di dalam masalah terus. Padahal kita bisa terima kasih. Hari ini kita masih hidup. Iya dong. Kalau kita misalnya penyakit. Eh apa. Pekerjaan. Aduh. Kita bisa komplain about anything saudara. Aduh. Saya master of komplain. Saya master banget kalau namanya komplain. Saya banyak banget bisa komplain. Dari yang gak komplain kita bisa komplain. Bisa. Tapi kita bukan disuruh untuk komplain. But we need to give thanks. Kita diminta menjadi seperti Yesus. Yesus itu ya. Dia mengucap syukur. Kalian tau gak? Dia mengucap syukur. Dan dia gak pernah loh komplain. Dia disuruh. Disuruh mati buat kita. Tuhan Yesus disuruh sama Bapak. Ayo. Go to the cross. Dia gak pernah satu patah kata pun bilang. Ah tapi Tuhan tau gak sih orang-orang dunia itu gak pantas tau gak sih diselamatin. Pernah gitu dia komplain mengenai kita. Not even once. Dia cuma inget kita doang. Kita doang. Dia gak pernah komplain tanpa apapun dia jalanin. Dia itu gak deserve to be hang on the cross. Gak deserve. Tapi dia dijadikan apa? Bahan celaan. Diludahi. Pernah dia komplain? Never. Dia tuh sebenernya bisa membebaskan diri. Bukannya gak bisa. Kita kalau kita diikat mungkin kita gak bisa membebaskan diri. Tapi dia itu bisa. Dan kalian tau gak? Kita tuh ya bisa loh. Ter apa ya. Terpancing. Kan dibilang. Lu bilang katanya. Mau begini begini. Mana bebaskan dirimu sendiri. Bisa lah kita kepancing saking udah kesel gitu kan. Gue turun juga nih. Iya lah. Kalau saya sih pasti saya turun. Jedokin dulu terus baru gue naik lagi. Biar dia diem. Gak maksudnya poinnya adalah dia itu dasyat banget Tuhan kita. He is like. He never complains. He give thanks. All the times. Ya. Terus dibilang tadi saya mau tutup satu petrus. Jangan lupa. Jangan lupa. Satu petrus tadi. Yes. Satu petrus lima. Ya. Ini tutupnya tapi panjang sih ini. Gak apa-apa ya. Kan biasa gitu. Kalau kita di GBC itu. Ini tutup-tutup penutupan penutupan. Tapi panjang banget masih. Masih another 15, 25 minutes. Nah nah just gini. Aku menesatkan para penatua diantara kamu. Ini sebenernya kemarin. By the way kan kita kan kemarin ada pemberkatan nikah. So. Kemarin tuh suami saya ternyata ngomongin ini juga gitu kan. Kotbahnya. Terus tadi tuh. Saya masih gak klik. Ya klik sih. Yang itunya. Firmannya. Cuma. Saya bilang. Ih ini yang kemarin. Ini sambungan ya. Yang saya mau sharing gitu ya. Lucu juga gitu. Aku menasatkan para penatua diantara kamu. By the way. The theme of the kemarin. Perkawinan kemarin itu adalah humility. Humility. Saya kenapa ini akan saya sambungkan dengan gift thanks yang tadi saya ngomong. Kenapa kita mesti gift thanks ya. Aku menasatkan para penatua diantara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Mungkin dua. Jangan. Ketiga aja. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ini ngomong kepada leader. Bahwa kita itu jangan sampai kita kepada orang-orang yang dipercayakan kita kepada kita itu. Kita harusnya tetap menjadi justru menjadi teladan. Maka kamu apabila gembala agung datang kamu akan menerima makota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nomor yang first ayat 5. Demikian juga lah kamu. Hai orang-orang muda. Yang orang-orang muda katakan amin. Yang dibawah 100 katakan amin. Kalian masih muda. Haleluya. Jadi gak bilang, oh enggak gue berasa udah tua. Saya pun orang tua saya merasa masih muda. Ya ada banyak yang ketawa karena tidak percaya. No just kidding, just kidding. Hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang tua. Nah kalian terserah deh mau yang muda apa yang tua terserah. Tapi dibilang tunduklah kepada orang-orang yang lebih tua. Orang-orang tua itu ya orang-orang yang lebih tua kita harus tunduk. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah itu menentang orang yang congkak. Tetapi mengasih orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah ke segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Disuruh serahkan kekhawatiran. Tapi sebelumnya Tuhan ngomong dibilang apa? Jangan congkak. Humble yourself. Ini ada hubungannya saudara. Ada hubungannya kita tunduk. Ngapain kita tunduk sama orang tua? Itu segitu pentingnya disitu diselipin mengenai tunduk sama orang tua. Orang yang lebih tua. Kadang-kadang kita dibilang rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Bukan cuma kepada orang tua. Tapi kita pun yang sesama umur kita itu kita sering merendahkan diri satu sama lain. Saya mau bilang kita ini gak ada yang lebih baik daripada gereja yang lain. Atau kalian lebih baik daripada saya ini lebih baik dari orang Kristen yang lain. Bahkan bukan orang Kristen. Saya ini gak lebih baik dari orang yang bukan Kristen pun. We don't have any position. Tidak punya kita ini satu posisi untuk menghakimi orang lain. Atau merasa lebih tinggi saudara. Ini dikatakan disini bagus sekali. Allah menentang orang cocok tapi mengasihani orang yang rendah hati. Bahasa. Submit yourself. Ayat 5. To your elders. Yes. All of you. Be submissive to one another. And be clothed with humility. For God resist the proud. But gives grace to the humble. Grace itu sesuatu yang kita gak layak tapi diberikan Tuhan. Dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mau merendahkan diri saudara. Merendahkan diri. Kita gak mungkin bisa. Jadi ini adalah satu paradoks aneh gitu ya. Kalau misalnya kita bilang kita. We are under the grace tapi kita sombong. Get it? Gak mungkin. There is no way. Orang yang graceful menjadi orang yang sombong. Got it? Jelas. Jadi kalau saat kita merasa kita lagi sombong. Berarti kita lagi gak full of grace. Poinnya adalah. Wow saya bilang ini. Luar biasa. He only give grace to the humble. We need to humble ourselves. Under the mighty hand of God. Dia akan angkat kamu in your due time. In due time. Tuhan waktu dia angkat Petrus waktu tenggelam. Ya Petrus tenggelam. Tapi dia terus di dalam terus gak? Mati gak dia? Enggak kan? Waktu dia sinking tenggelam. Tuhan itu angkat dia tepat pada saatnya. Kita bisa yang namanya tenggelam dalam masalah kita. Ada masalah demi masalah. Yes. Pasti ada. But please deh. Gak usah terlalu lebay mengenai masalah. Enggak. Karena kita punya Tuhan. Kita mesti pakai kacamata yang benar saudara. Karena kita punya Tuhan itu jauh lebih besar daripada masalah kita. Itu yang kita mesti pakai. Saya gak bisa bilang aduh. Karena saya juga sebagai manusiawi saya. Saya maunya dikasihkan kalau saya udah lagi cerita masalah saya. Saya maunya suami saya pasti mendukung saya. Kalau dia gak mendukung saya pokoknya tidur di luar aja. That's it. Tanya dia. Sering berantem masalahnya cuma karena saya lagi sharing. Siapa yang pernah begitu? Gak ada yang mau aku pasti. Gak mungkin ada yang mau aku disini. Sering banget kita ngomong sama suami kita. Tahu gak? Itu beliin banget deh. Terus suami kita diem. Langsung gitu kayaknya. Kamu kenapa sih? Kok kamu kayaknya gak dukung aku sih? Gitu. Padahal dia diem. Manusia tuh ancur banget loh. Ancur. Cur, cur, cur. Gila loh kita itu. Kenapa tadi kesitu ya? Tapi dia itu kita bisa tenggelam. Tadi kembali ya. Kita bisa tenggelam nih dalam masalah kita. Tapi Tuhan his mighty hand. Itu gak mungkin telat untuk mengangkat kita saudara. Buktinya dia in due time. Dia bisa angkat kita. Dan dia bukan cuma angkat kita menyelamatkan kita. Dan dia bisa membawa. Lu mungkin dalam masalah bisa sampai nyentuh yang namanya paling bawah sekalipun. Tapi Tuhan bisa angkat tangan kamu. Sampai yang tertinggi tempat-tempat yang tinggi. He can lift you up in due time to higher places. Oke? Amen. Terus. Casting, lalu koma. Casting all your care upon him for he cares for you. Nah jadinya saya mau katakan bahwa casting. 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 Casting itu. Bahasa Indonesia apa tadi? Serahkan. Nah casting disini ya. Ini kan dia ngomongin penjala ya. Penjala ikan kan. Dia ini nelayan ya. Ya kan? Yang saya dapetin gini loh. Kalau nelayan itu menebarkan jala. Ya. Kan dia waktu itu dibilang kan nebarkan jala. Tadi ya disini sebelah kiri. Lalu tebarkan ke kanan misalnya. To the other side. To the other side. Waktu kalian menebar. Gak mungkin kalian itu menebar itu. Cuma satu tempat. Kalau kalian lagi kayak mancing. Nebarin jala itu beda sama mancing. Betul gak? Kalau nebarin jala. Itu kalian akan begini. Akan gak bisa kalian nebarin jala. Nih ya. Kalian gak bisa nebarin jala di tempat yang sama. Oh nebarin jala disini. Saya duduk disini. Oh saya nebarin jala disini lagi aja. Gak mungkin. Kalian akan menebarkan jala di tempat yang lain. Kalian akan sebarkan jala itu ke tempat yang. Di tempat yang lain. To the other side. Kemana? Ketangannya Tuhan. Ketangannya Tuhan saudara. Mungkin it might not your way. Mungkin bukan caranya kita. Karena kalau kita ngotot. Caranya kita doang disini. Disini. Saya maunya begini Tuhan. Saya gak mau berubah. Kalian tau insanity. Maksudnya. Kegilaan itu adalah. Kalian mau sesuatu yang berubah. Hasil yang berubah. Saya mau dapet yang bagus nilai. Tapi saya gak pernah mau belajar. Itu namanya gila. Ya saudara ya. Ya. Kalau misalnya kita mau dapetin bagus. Tapi gak belajar. Kita gila. Saya mau sih. Dapetin. Pokoknya. Misalnya. Contoh. Ini contoh doang. Saya mau dapetin. Ini sih. Apa. Life partner. Yang jomblo. Misalnya. Saya mau dapetin jodoh doang. Tapi saya gak pernah mau mandi. Ya itu kan gila. Contoh. Contoh. Ekstrim sih pasur. Ya. Kurang lebih. Misalnya saya mau deh gitu. Tapi gak pernah mau melakukan sesuatu yang beda. Biar. Biar maksudnya gini loh. Siapa yang mau disini hari ini. Tuhan saya mau berubah. Apa yang kau mau saya berubah. Saya mau ikutin. I wanna humble myself. I wanna cast out. Cast out itu berarti namanya kita memindahkan. Kan kemarin ini kan. Sharing mengenai. Seperti. Kayak ada bola panas. Bener ya. Kayak casting itu. Kayak bola panas. Kata suami saya. Jadi kalau misalnya. Kayak kita dikasih bola panas. Langsung kan kepanasan tuh. Langsung kita. Eh kepanasan gitu. Kita langsung kasih ke orang lain gitu kan. Seperti itu. Kita lepasin. It's like. You cannot. You cannot. Handle another minute. With the anxious. The anxiety. Gak bisa anxious another minute gitu. Kita harus bisa mulai. Memberikan. Memberikan. Cast out your fear. Your anxiety to the Lord. Tapi saya mau bilang. Kadang-kadang yang kita pikirkan. Itu benar. Dan salah satunya adalah. Kita harus bisa. Tuhan. Caranya apa sih Tuhan. Your way itu. Gak sama sama saya punya cara. Dan kita waktu dibilang mau berubah. Humble yourself. Humble yourself. Humble yourself. Waktu kita bilang mau katakan. I give thanks. Tadi dia bilang. Give thanks. Kenapa kita bisa mengucap syukur. Karena kita tahu. Waktu kita mengucap syukur. Itu Tuhan sendiri. Yang ambil alih semuanya. Kita mau merendahkan diri. Apa yang Tuhan. Tuhan. Saya ini gak sanggup. Tuhan. Saya ini gak sanggup. Biar Tuhan sendiri. Biar Tuhan sendiri. Lakukan semuanya. Kita bangkit berdiri yuk. Yuk kita mulai. Mungkin bisa dibantu dengan worship team. Thank you Jesus. Tuhan. 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 Malunya selalu. I. 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 Kalian tahu. Di tengah-tengah anxiety itu ada apa. Anxiety. Tulisan anxiety. It's I. It's about me. It's about me. I. I. Kalau kita mau fokusnya ke I. Kita gak bakalan bisa saudara. Kita gak bakalan bisa lepas dari anxiety. Tapi kita harus pergi kemana? Kita harus berikan ke Jesus. The cross. Selama ini mungkin dengan caranya kita. Waktu dengan caranya kita. Kita yakin kita bisa saudara. Kita mengandalkan manusia lagi. Kekuatan kita sendiri. Ya kan? Sehingga kita mengalami kayaknya kok gue kayak terkutuk. Hidup gue kok kayak begini. Begini aja. Gak ada terobosan. Gak ada masalah. Ini masalah bertubi-tubi. Tapi I tell you you know. Mungkin this is the time. Ini justru waktunya kita untuk bisa kasih ke Tuhan. Give thanks. Thank you Jesus. Thank you. Mungkin kita saat ini bisa mengucap syukur. Mengucap syukur bahwa dia itu. Waktu kita mengucap syukur. Jesus answered you. And he is the salvation for you. Dia gak bisa handle. Gak bisa hold tunggu. Oh yaudah biarin aja anak saya lagi. Lagi teriak-teriak gak apa-apa. No no. Waktu kita terima kasih itu detik dia turun. Dan dia memberikan jawaban saudara. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Tuhan saat ini kita ambil mungkin just. 10-20 detik doang. Gak lama saudara. Tapi kita bisa mengucap syukur. Kenapa kita ngomong Tuhan terima kasih. Gak usah teriak-teriak. Tapi mulai perkatakan. Tuhan terima kasih. There is a power in speaking saudara. Supaya kita bisa dengar saudara. Terima kasih Tuhan. Untuk anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Thank you Lord Jesus for the salvation. Untuk keselamatan yang kau berikan. Thank you Jesus. Yes. Just fill this room right now. Just with thanksgiving. Terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah melepaskan kami. Kau tidak pernah melupakan kami. Engkau memberikan Tuhan firstborn blessing. Oh berkat anak sulung kau berikan buat kami. Bukan hanya kau jadikan kami anak. Tapi engkau berikan kami Tuhan berkat-berkat anak sulung. Terima kasih Tuhan. Untuk kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat jasmani. Untuk kekayaan. Untuk kelimpahan Tuhan. Untuk orang tua kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Untuk Jakarta. Kami bangga menjadi orang Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk pemerintahan kami Tuhan Yesus. Kami percaya lebih bukan dari pemerintahan. Tapi kami percaya engkau. You are in control Jesus. Thank you Jesus that you are in control in our church also. Thank you Lord. Terima kasih untuk leader-leader kami. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang bekerja. Walaupun mereka tidak mungkin tidak diberikan. Terima kasih mereka di belakang layar. Tapi engkau ya Bapak yang memberkati mereka melimpah. Terima kasih Tuhan untuk gereja kami saat ini kau berkati. Terima kasih untuk setiap firman yang kau berikan buat kami. Terima kasih untuk teman-teman yang luar biasa. Semua anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk pasangan kami. Engkau jadikan mereka luar biasa. Menjadi teman kami. The best friend that we can have Lord Jesus. To share. To give thanks together Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih saat ini kami masih lengkap Tuhan. Organ-organ tubuh kami masih lengkap Tuhan. Tidak ada yang kehilangan satupun Tuhan. Kau jadikan kami sempurna dan baik adanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, give you thanks. Give thanks, give thanks, give thanks, give thanks, give thanks. Give thanks. With a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks to the Holy One. Give thanks to the Holy One. Give thanks to the Holy One. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Kau sudah lakukan. Dan kami percaya waktu kami saat kami mengucap syukur. Engkau mendengarkan kami. Engkau menjawab kami. Dan Engkau memberikan keselamatan. Tuhan kami akan semakin jelas bahwa semua pergumulan kami itu sudah selesai. Dan kami tidak perlu takut lagi. Kami tidak lagi khawatir Tuhan Yesus. Setiap kali kami mengalami kekhawatiran. Kami bisa ya Bapak, cast out our fear, our anxiety, our worry, everything Tuhan. Kami bisa lepaskan kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami bisa berikan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Thank you Jesus. Sebab aku berdoa setiap firman yang diberikan pada hari ini Tuhan. Boleh tumbuh Tuhan Yesus. Tumbuh berbuah-buah Tuhan. 30, 60, 100 kali lipat. Aku berdoa setiap jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan. Tidak ada satupun yang Engkau lewati Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. This is not man. Ini bukan manusia yang mengatakan. Tapi firman-Mu sendiri yang akan berkata-kata. Mengubahkan kehidupan kami satu persatu. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kekhawatiran. Bukan karena kami luar biasa Tuhan. Tapi kami karena kami mempunyai Allah yang luar biasa. Kami tahu segala perkara. Segala masalah. Segala kelemahan kami. Segala ya Bapak struggle. Pergumulan yang kami alami saat ini Tuhan. Tidak ada artinya dibandingkan dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ingin berdoa mungkin teman-teman yang mendengarkan Kodbah hari ini. Mungkin kalian belum mengenal Yesus Kristus. Saya mau katakan ada kabar baik. Kabar baik buat kalian yang belum mengenal Kristus. Ini bukannya suatu agama. Tapi biarlah engkau mempunyai satu hubungan yang pribadi. Yang dekat dengan Kristus. Yaitu penciptamu sendiri. Allah yang mengasihi engkau. Kalau kalian saat ini mengalami depresi. Mengalami masalah. Saat ini mungkin jalan buntu. Ini adalah waktunya. Kalian melepaskan setiap kekhawatiran dan masalah kalian kepada Tuhan. Terima dia. Terima Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Saat ini saya bantu doa. Saya berdoa buat kalian. Tuhan. Hari ini saya tahu saya adalah orang berdosa. Tapi saya ya Tuhan. Mau menerima engkau. Sebagai juru selamat pribadi. Yang menyelamatkan saya. Bukan hanya menyelamatkan saya dari neraka masuk surga. Tapi menyelamatkan saya dari sehari demi sehari. Masalah demi masalah. Saya bisa mengalami keselamatan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengampuni dosa-dosa saya. Setiap dosa-dosa saya sudah dipaku di kayu salib. Dan saya bebas dari setiap kutuk-kutuk. Saya boleh dibebaskan selama-lamanya saya bebas. Dan saya diangkat menjadi anakmu. Terima kasih Tuhan. Dan saya boleh memanggil engkau Abba. Abba. Abba Father. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Amen. Angkat tanganmu saat ini. Kita terima berkat daripada Tuhan saat ini. Tuhan terima kasih untuk berkat anak sulung. Yang engkau sudah siapkan. Dan engkau berikan buat kami semua. Yesus Kristus sendiri. Engkau sudah berikan. Segala-galanya engkau sudah berikan buat kami. Apalagi ya Bapak. Berkat-berkat keturunan. Berkat kesehatan. Berkat kekayaan. Berkat kesuksesan. Oh semua yang kami butuhkan di dunia ini Tuhan. Engkau sudah siapkan dan sudah berikan kepada kami. Dan saat ini kami menerima. Sebagai anak-anakmu kami menerima. Segala damai, sejahtera, sukacita semuanya. Sampai selama-lamanya nanti kami bertemu dengan engkau. Engkau kami terima. Berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. God bless you all.